selamat menikmati jumpa di tahun yang baru ini dan di video kali ini untuk spesial tahun baru saya akan share semua kelangganan saya dan mungkin nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman progres atau rencana yang saya lakukan di tahun 2022 ini yang pertama ini ada si Gangsar Gampil adalah perkutut yang pertama kali saya miliki dan sampai sekarang ada di hadapan kita saya dapat dari ngombyok di kios sebenarnya sebelum si Gangsar Gampil saya punya satu ekor saya dapat dari tetangga tetapi tidak bertahan lama mungkin saya melihara sekitar satu bulan akhirnya lepas nah berdasar dari situ saya punya keinginan melihara lagi dan saya ngombyok di kios jadilah si Gangsar Gampil mudah-mudahan ini di tahun 2022 ini nanti si Gangsar Gampil bisa produksi setelah si Gangsar Gampil perkutut yang selanjutnya saya miliki adalah si Bagas dan si Waras kalau yang ada di sini si Bagas ya perkututnya yang ini yang ada di bawah nah yang Riwari ini untuk si Bagas tadi saya dapat berbarengan persis satu hari dengan si Waras ini ya karena memang asalnya sama dari jaringan saya peroleh dari tetangga saya ini ya Bagas dan si Waras ini saya sendiri mulai memelihara itu sekitar bulan Oktober di tahun 2020 jadi hampir berbarengan dengan channel Youtube saya ini ya karena memang niatan saya bikin channel Youtube ini sebenarnya saya ingin berbagi saja sharing tentang hobi yang baru pada waktu itu ya termasuk baru mulai saya lakukan dan saya bermaksud juga barangkali bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman yang tentunya lebih berpengalaman dan lebih senior dan Alhamdulillah saya dari channel Youtube ini bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah terima kasih yang paling mungkin saya bisa sebutkan ada Cak Anto ya yang selalu memberi nasihat kepada saya saya ucapkan terima kasih sudah mengawal channel ini dan sedikit demi sedikit Alhamdulillah mulai berkembang dan juga teman-teman ada Bang Nulye dan lain yang lainnya yang tidak saya sebutkan saya ucapkan terima kasih yang sudah turut mengawal proses perkembangan channel saya ini setelah bagas dan waras tadi saya dapat di rejeki ini yang di bawah lagi ini ya posturnya agak besar panjang ya rejeki ini saya dapat dari tetangga saya kebetulan karena belionya itu punya banyak pengenan akhirnya saya ditawari untuk ngurus si rejeki ini karena beberapa waktu si rejeki sendiri kurang terawat kalau si Mulye ini bagi saya cukup istimewa karena dia datang dengan sendirinya teman-teman awalnya si Mulye ini hanya sering datang di sekitaran saya jemur perkutut-perkutut yang saya yang lainnya lama-kelamaan saya kasih di sekitaran tempat si Mulye ini sering datang ke rumah saya kasih pakan tersendiri saya kasih wadah dan ternyata dia selalu mau menghampiri setiap hari lama-kelamaan saya coba naruh pakan di dalam sangkar ternyata dia mau masuk ke dalam sangkar tersebut akhirnya saya rawat sampai sekarang dan Alhamdulillah ternyata dia punya ciri khas suara yang tebal walaupun belum tergolong stabil tapi Alhamdulillah menurut saya ini ya istimewa untuk kelangganan yang selanjutnya yang saya miliki ini ada dua puter ini ya tetapi ini beda tempat teman-teman untuk yang ini yang satu ini saya beli dari rawatan perseorangan sudah dimiliki cukup lama katanya nah ini namanya si soa kemudian yang satunya nah ini namanya saya kasih nama siwi ini saya dapat dari peternak dan pada waktu saya bawa pulang itu usianya sekitar lima bulanan dan selanjutnya saya dapat tiga terkuku ya sama juga dari teman di dekat rumah sini kebetulan juga karena kelangganannya terlalu banyak akhirnya ditawarkan beberapa termasuk ini ada tiga terkuku yang dua ada di bawah ini saya beri nama si tegar termasuk puter genik ini juga berbarengan saya dapatnya ini mabungnya belum selesai teman-teman nah ini si puter genik ini termasuk saya dapat berbarengan dengan tiga terkuku yang lainnya ini ada si tegar dan di bawah ada lincah dan gagah terkuku yang berbarengan dengan tegar yang di lantai atas tadi si lincah ini ya teman-teman kemudian ada yang sebelah sana itu ada si gagah selanjutnya saya dapat si mujur ini ya informasinya ini asal-asalnya dari blora sudah pernah dirawat setidaknya setahu saya dua orang sebelumnya sebelum saya rawat mujur ini termasuk yang masih dalam proses nah ini untuk si kabul adalah hadiah dari sahabat termasuk langganan dia informasinya sudah melalui rawatan dua orang kemudian teman saya itu yang ketiga dan kemungkinan saya adalah yang keempat kalau berbicara usia tiga tahunan bisa sudah lebih untuk si kabul ini setelah itu saya dapat si punai ini punai ini juga istimewa teman-teman karena dia datang sendiri ke rumah ini tanpa dipikat si punai ini ceritanya ada insiden nabrak kaca jendela seperti itu dan akhirnya pingsan dan alhamdulillah sampai sekarang ini bersama dengan saya jadi cukup istimewa dari prosesnya dan juga termasuk kalau di daerah sini saya juga jarang menjumpai saya tanya-tanya juga dari beberapa teman-teman jarang menjumpai burung ini mudah-mudahan harapan saya nanti juga bisa nyarikan pasangan untuk si punai ini untuk yang selanjutnya ada si manis yang ada di kandang ini juga yang sempat kemarin saya sampaikan di video yang lalu bahwa di kandang ini ada tiga ekor perkutut yang saya prediksi betina semua tapi dari perilakunya seperti ada jantanya diantara mereka itu kalau untuk si manis saya yakin positif itu betina baik dari supitnya yang sangat renggang dan elastis kemudian juga cara manggungnya perkutut si manis itu didapat dari proses mulut dari pemberian dari teman saya yang memang punya hobi mulut dan pada waktu berbarengan dengan satu ekor pekikan yang sekarang sudah mulai besar si was kita ini yang ada diatas kemudian disusul dengan si lurek ini pemberian dari sahabat juga yang memberikan terkuku dan putergeninya kepada saya dan sepertinya mereka satu pas selanjutnya ini ada si untung pihikan yang dari lolohan sebenarnya ada dua tapi yang satu sudah kabur terbang dan tidak ada tanda-tanda kembali untuk si untung ini kemungkinan besar jantan karena walaupun kecil usia kurang lebih tiga bulan tapi kemarin sempat terpanto ini mekur padahal masih kecil yang kita ngombiok terakhir ini ada si jatmiko dan top ini yang tergolong paling terakhir belakangan jadi untuk sementara ini saya masih konsen di perkutut yang lokal termasuk terkuku maupun puter itu semuanya masih lokal di satu sisi mudah mendapatkannya di dengkungan saya di sisi lain ini sebagai bahan saya untuk belajar karena saya punya cita-cita untuk bisa mengembang biakan mereka walaupun di alam seperti perkutut lokal itu banyak sekali khususnya di seherah saya itu melimpah dan di beberapa tempat kalau saya jalan itu memang sedang melimpah populasi perkutut alam liar tetapi kalau kita lihat animo masyarakat secara luas ini banyak teman-teman itu yang jaring dan upaya penangkapan yang lainnya ketika itu tidak diimbangi dengan semangat mengembang biakan menurut saya dalam jangka waktu panjang ini bisa beresiko terhadap populasi perkutut yang ada di alam sekalipun alhamdulillah kalau kita pantau ya teman-teman yang sudah senior apalagi teman-teman yang punya gerakan di paguyupan paguyupan penghobi perkutut itu selalu memberikan edukasi dan contoh untuk melepas liarkan perkutut perkutut ini jadi di setiap event lomba itu biasanya kalau sama-sama kita pantau bahkan mungkin teman-teman sudah ikut menyemarakkan lomba perkutut biasanya dilepaskan pula perkutut perkutut ke alam tiar ini sebagai simbol kepedulian teman-teman penghobi terhadap kelestarian perkutut di alam tiar rencananya nanti di tempat ini termasuk ini nanti apakah saya pindah garasi mobilnya di samping sini yang jelas nanti akan saya bikin kandang umbaran yang agak besar saya punya mimpi punya cita-cita untuk mengevokuasi perkutut perkutut yang ada di ombyokan teman-teman karena beberapa teman-teman yang ombyok itu perkutut nya kurang terawat di ombyokan untuk kasustik seperti itu saya berniat untuk membelinya nantinya sehingga saya butuh semacam kandang untuk karantina nanti kalau yang bagus mungkin bisa kita lanjutkan perawatan kita didik tapi mungkin untuk beberapa nanti kita pilih ada juga yang akan kita lepas seliharkan ke alam termasuk ke depan saya juga ingin memperbanyak ini kandang-kandang kotak semacam ini untuk penjodohan karena memang dapat perkutut dari usia pikian ini kan tidak mudah mungkin kalau teman-teman yang suka mbulang di alam ini bisa dapat dari perkutut yang ada di alam tapi kalau saya sendiri kurang ahli manjat dan juga kurang ahli dalam hal petualangan alam saya berharap bisa punya perkutut yang dididik dari usia muda ini makanya saya bikin seperti ini karena saya merasakan betul kalau perkutut itu dididik dari usia muda ini hasilnya tentu akan jauh lebih memuaskan kalau menurut saya seperti itu baik dari sisi kualitas manggungnya maupun dari mental beranian si perkutut tersebut dalam hal berinteraksi dengan manusia oke teman-teman itu tadi rencana saya di tahun 2022 dan sudah saya sampaikan juga kelangganan yang saya rawat saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah lama mendukung channel saya ini dan juga mohon dukungannya bagi teman-teman yang belum bergabung dalam channel ini saya tunggu dukungannya salam satu hobi semoga lestari perkutut dan juga kelangenan-kelangenan warisan leluhur nusantara seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih